Terima kasih. Asik-asik baik-baik semuanya. Dan apa ya? Juga welcome. Berarti di bikinin set pernikahan. Kayak pernikahan kita. Dibikin set seperti itu gimana? Kerjaan. Itu kan kerjaan. Kalau secara dilihatnya apa? Oh belum tau lah. Hanya Allah yang tau. Riz, kemarin bisa dicitain sih. Kemarin kan ngajak Riz ke Aceh. Mungkin ketemu mamah juga kan disana. Mungkin gimana sih? Apa sih yang diomongin disana ketemu? Diomongin apa? Kan dia ngadirin pernikahan adik gua. Selebihnya, selebihnya. Sempet dikenalin ke mamah? Ya pasti kenalan lah. Kerjaan Riz itu adalah temen gua yang datang dari Jakarta. Adik pun begitu kan. Emang orang-orang terdekat gua pasti gua kenalin sekeluarga. Mungkin pendapat mamah. Pendapat mamah, Riz. Pendapat mamah? Dia baik kapas ke temen-temen gua juga ya. Pasti mamah ya fine-fine aja. Asal orangnya baik. Asal orangnya punya hati yang... Itu sih yang penting doang mamah. Kadang seorang ibu kan pasti tau lah. Temen-temen anaknya ini baik apa enggak. Tapi ada penilaian tersendiri gak dari mamah? Terkait Riz. Penilaian apa tuh? Iya penilaian mama pribadi kan pasti ada dong nih Riz. Misalkan skornya 7 atau 8 gitu. Itu ada enggak penilaian seperti itu? Enggak ada sih. Enggak ada skor-skoran. Masuk kriteria enggak? Masuk kriteria mama enggak sebagai... Kriteria apa nih? Cuman mantu. Coba tanya ke mamah saya gimana? Coba nanti tanya dulu ke mamah saya. Itu belum pernah nanya sih kalau misalnya itu. Kalau kamu sendiri gimana? Mungkin masuk kriteria. Ya kalau aku sih ya... Yang aku sering bilang juga. Aku jalanin aja apa yang ada sekarang. Dan... Asal itu baik buat aku juga. Asal itu... Bikin sama-sama bahagia juga. Ya kenapa enggak? Bahagia sama Riz. Cis? Bahagia sama Riz. Cis? Ya gue sama temen-temen gue juga semuanya gue seneng. Gue bahagia. Sama Adi, sama Bilar. Kita kan... Ya... Semuanya sih namanya benar gak? Ya... Tapi kata Papi PS kemarin katanya... Haris sama Icis nextnya Leslar nih. Itu gimana sih? Ehm... Papi tolong Papi gimana nih Papi? Tapi memang se-akrab itu kam... Saat ini sama Riz. Cis gitu. Bener-bener deket banget gitu sama Riz. Cis? Ya akrab deket. Tadi abis ketemu kan deket. Deket sama orang-orang trans juga deket semua. Coba tadi sempet canggung gak sih Riz? Ketemu kakaknya sih tinggi daun. Maksudnya akhirnya ketemu kakaknya nih. Kan baru bersama tadi katanya. Ya... Enggak sih. Emang gue ketemu sama orang kayak yaudah gitu. Ketemu aja. Gak halir aja. Gak canggung-canggung juga sih. Yang pasti gimana caranya gue menghormati orang lebih tua daripada gue. Tapi Riz. Cis sama keluarga kamu di Aceh. Langsung bisa berbaur atau sempet adaptasi dulu gitu? Langsung... Kalau Riz. Cis itu tipe orang yang harus beradaptasi. Dia harus beradaptasi. Dia kalau misalkan ketemu sama orang baru, dia pasti gak berani ngobrol banyak dulu. Dia itu emang tipe orang yang harus diajak ngobrol. Kalau Riz. Cis. Dari mama sendiri pernah nanya gak sih? Mungkin buru-buru nikah apa ya? Menikah muda. Kalau dari mama sendiri sih senyamannya gue aja. Senyamannya gue kapan gue pengen yaudah. Mama tuh... Dia gak matokin kapan gue harus nikah, kapan harus ini. Enggak sih. Tapi lo sendiri penanggungan gak sih? Agak target gak sih? Kan masalah tempoh hari 2-3 tahun lagi ya? Target nikah ya... Sekarang ya masih... Gue masih karir gue dulu. Jadi tahun ini lebih ke karir? Tahun ini... Gue pengen mengejar karir gue. Kemarin di... Manusia itu cuma bisa merencanakan. Ya kan? Jadi semua ditentuin sama Allah SWT. Jadi ya... Kita jalanin aja. Nanti doain aja. Pokoknya semua yang terbaik. Terima kasih.